Tips memilih oven ala saya Assalamualaikum semua Gimana kabarnya hari ini? Mama Lin mau berbagi informasi hari ini tentang gimana tips memilih oven sebelum membeli ya Yang pertama, pilih kapasitas yang kita butuhkan ya mak, kita maunya untuk jualan atau untuk sekalah rumah tangga aja Lalu kalau mau jualan, apakah permintaannya udah tinggi atau belum, sehingga kita bisa menentukan berapa kapasitas oven yang mau kita beli ya Yang kedua, cek badan oven Sebaiknya jangan pilih yang berbadan non-stick ya mak, karena PTFE, PFOA dan sejenisnya bisa keluar melalui wapanas Pilih oven berbadan stainless steel supaya tahan tahan lama ya, dan minim resiko seperti yang biasa kami gunakan di M2S Ikari Group dan juga di Ikari Organic Yang ketiga, sesuaikan dengan lifestyle ya mak mau yang oven tangkring, oven gas atau oven listrik, sesuaikan juga dengan besaran kapasitas daya listrik di rumah jika menggunakan oven listrik Yang keempat, cek sistem pengapian oven ya mak sebelum membeli biasanya pengapian bisa atas dan bawah karena ini menyesuaikan kebutuhan dari kue yang kita buat sistem pengapian ini berpengaruh pada suhu rilnya oven di dalam ya, mama semua bisa menggunakan termometer oven yang dibeli terpisah supaya tahu berapa suhu ril di dalam oven saat memanggang Yang kelima, perhatikan fitur ovennya garansinya hingga bagaimana cara kerja oven kita ya oven ini ibarat besti kita gitu mak terutama saat baking jadi kita adalah orang yang paling harus mengenal oven kita untuk kenalan lebih lanjut tentu jam terbang menggunakan ovennya harus tinggi atau sering semakin sering baking maka kita semakin bisa kenal dengan oven kita di rumah semangat baking ya para siswa dan mama-mama semua semangat sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh